Assalamualaikum teman teman semuanya ketemu lagi di channel 3design pada kesempatan kali ini saya akan bahas tutorial tentang Corel Draw kali ini saya akan bahas tentang gradasi warna baik saya akan mulai caranya pertama kita buka aplikasi Corel Draw nah disini ada contoh sebuah objek lingkaran warna biru ini ada perubahan warna yang pertama seperti ini yang kedua seperti ini teman teman bisa melihatnya nah bagaimana cara membuatnya pertama kita membuat objek disini saya contohkan sebuah lingkaran kita buat lingkaran dengan memilih ellipse sambil menahan tombol control drag untuk membuat sebuah lingkaran yang penuh atau sempurna nah sudah ada lingkarannya kemudian kita pilih objek lingkaran ini kemudian kita pilih warna disini warna biru kemudian saya kopikan kesini dan disini nah sekarang kita akan membuat warnanya seperti ini caranya gampang sekali teman teman bisa memilih interactive fill tool atau bisa langsung mengetikan G di keyboard nah langsung muncul nah disini ada pilihan uniform fill fountain fill vektor dan yang lainnya disini saya contohkan fountain fill pertama kita klik objek lingkarannya dulu baru kita klik yang ini fountain fill saya pilih disini ada elliptical fountain fill nah seperti ini nah disini ada dua warna disini warna putih teman teman bisa menggantinya jadi warna hitam hitam merah atau bebas nah otomatis ininya berubah jadi warna hitam kalau warna putih tinggal diganti saja warna putih nah ini untuk mengatur warna putihnya ini jadi kecil jika digeser kesini warna putihnya semakin melebar kesini nah seperti ini caranya ini lingkaran yang ketiga caranya ketikan G untuk muncul interactive fill pilih fountain fill pilih yang ini elliptical fountain fill nah disini ada warna biru disini ada angka 0 kita seret kesini sampai mentok 100 nah disini ini warna putih saya seret kesini 100 nah jadi seperti ini kemudian double klik di bagian tengah ini ada nilainya 100 kita nolkan nah jadi seperti ini untuk menghilangkan garis tepi ini ada dua cara pertama kita klik kanan di kotak yang X ini yang silang ini klik kanan mouse nah hilang atau bisa disini nah ada non hair lane saya pilih non nah sama nah hilang nah demikianlah cara membuat gradasi warna dengan contoh objek lingkaran teman-teman bisa mencobanya dengan objek lain caranya seperti tadi sekian tutorial kali ini jika ada pertanyaan mohon tulis di kolom komentar mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe bagi yang belum silahkan subscribe share jika bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati